Hidung meler ternyata cairan otak bocor Keluhan wanita nebraska tentang pilek yang ia derita ternyata berubah menjadi mimpi buruk kesehatan Dilaporkan oleh stasiun berita KETV, Kendra Jackson mengatakan Ia diberikan berbagai penjelasan untuk hidung meler dan sakit pala dari alergi hingga pilek musim dingin Jackson mengatakan reaksi alerginya dimulai setelah kecelakaan mobil di tahun 2013 Dimana kepalanya terbentur di dashboard Jackson mengatakan bahwa alergi itu seperti air terjun Terus menerus dan kemudian mengalir ke belakang tenggorokannya Awal tahun ini para dokter di nebraska health Mendiagnosis Jackson dengan kebocoran cairan cerebrospinal Yang menyebabkan sekitar setengah pin cairan otak bocor keluar dari otak Jackson setiap hari Kebocoran dapat menyebabkan sakit kepala, perubahan penglihatan, atau gangguan pendengaran Pasien juga lebih mudah mengalami meningitis, infeksi yang berpotensi fatal pada lapisan otak Akhirnya Jackson menjalani operasi otak beberapa minggu lalu Dimana dokter menggunakan jaringan lemaknya sendiri untuk menyumbat kebocoran cairan otak Jackson mengatakan pada KETV bahwa operasi membuat perbedaan dunia baginya Ia mengatakan bahwa ia tidak harus membawa tisu lagi dan akhirnya ia bisa tidur lebih baik Fox News melaporkan bahwa ketika Jackson kembali ke nebraska medisin untuk janji tindak lanjut Dokter mengatakan ia diharapkan untuk segera pulih Terima kasih telah menonton!